Seorang petani di Lomajang merusak tanaman cabai produktif usia 60 hari akibat harga anjelot. Harga cabai kini hanya Rp3.000 per kilogramnya, di mana hasil panen tidak sebanding dengan ongkos buruh petik cabai. Video Wahid Adiputra Yulianto, seorang petani cabai warga desa Sukosa di Kejamatan Kuni Lomajang, merusak tanaman cabai ini viral tersebar di sejumlah platform media sosial. Tanaman cabai yang dirusak wahid merupakan pohon cabai rawit produktif yang masih berusia 2 bulan dengan luas lahan mencapai setengah hektare. Wahid terpaksa merusak tanaman lantaran frustasi akibat harga jual cabai per kilogramnya hanya Rp3.000 saja. Dengan harga tersebut, hasil panen cabai tidak mencukupi biaya tanam dan perawatan, bahkan tidak sebanding dengan biaya buruh panen petik cabai yang harus dikeluarkan. Para petani mengaku bisa merup untung saat harga cabai bergisar belasan ribu per kilogramnya, di mana dengan harga normal itu setiap petak sawah tanaman cabai, para petani bisa menghasilkan omset sekitar Rp2 juta. Namun saat harga cabai hanya Rp3.000 saja, hasil panen cabai tiap petak sawahnya hanya sekitar Rp300.000 saja. Kenapa ini tanaman cabainya di Bapati? Ini karena harga cabai di Sukosari Kunir ini anjlok Rp3.000, parah sekarang ini, dari musim 2024. Paling parah sekarang? Iya, paling parah ini sekarang. Biasanya harganya berapa mas kalau petani untung itu? Biasanya untungnya itu Rp10.000 ke atas lah, baru untung Rp15.000 itu. Ini daripada merugi artinya mas ya? Iya, daripada merugi. Ini rencana mau tanamnya apa mas? Ini rencana mau saya ambil alih ke bawang merah ini. Mas ini cabai usia berapa mas? Ini sekitar usia 60, 60 lah. 60 hari? Iya, 60 hari. Para petani berharap pemerintah bisa turun tangan guna menselabilkan harga cabai mengingat kondisi anjloknya harga cabai terjadi setiap tahun, terutama saat panen raya terjadi. Yon Kinugroho, JTV.